Halo teman-teman semuanya, sudah pada tau belum bahwa Yamaha Fiction R sekarang itu lebih tamlek Bahasa Indonesia itu lebih kokoh lah ya Lihat, swim armnya aja udah gede gitu Dia tuh udah pake armnya R15 loh Buat yang penasaran, jangan skip video ini ya Ini dia fitur-fitur yang ada pada Yamaha Fiction R 2022 Oke, motor bermesin satu silinder dengan CC sekitar R155 ini memiliki fitur-fitur yang lumayan canggih teman-teman Nah, diantaranya itu adalah engine cut off di stang sebelah kanan dan pass beam di sebelah kiri Dan tentunya akan membuat praktis ya Penggunaannya lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain Dan mudah mematikan mesin dan menjadi ciri khas motor sport loh teman-teman Dengan rangka yang dilengkapi dengan Delta Box Motor ini juga memiliki monocross suspension teman-teman Motor ini akan membuat pengendaranya merasakan kenyamanan saat berkendara Di samping itu juga motor ini menggunakan wide tubeless steer Atau band tubeless ya Menggunakan velg dan band tubeless tapak lebar Membuat motor lebih nyaman saat bermanuver tentunya Nah, dan satu hal yang tak kalah menariknya Membuat motor ini lebih tambleg teman-teman Ya, kalau bahasa indonesianya itu kokoh ya Jadi lebih stabil karena dia itu punya aluminium rear arm Selain kokoh, dia juga memiliki bobot yang ringan teman-teman Karena terbuat dari aluminium ya Memberikan pengendalian sepeda motor lebih maksimal tentunya Nah, buat teman-teman yang punya pendapat lain terkait motor ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Atau buat teman-teman yang mau bertanya terkait harga dan lain sebagainya Bisa langsung saja hubungi nomor di bawah ini Oke Eh, tunggu dulu masih ada lagi yang lainnya Dan motor ini juga dilengkapi dengan double disc brake Teman-teman depan belakang itu sudah menggunakan cakram Dan radiator untuk pendinginan mesin Juga ini bagian tanky-nya itu berkapasitas 11 liter ya Nah, ini cukup banyak juga sebenarnya untuk menampung bensin Kemudian lampu depan LED Lampu belakangnya dan juga dilengkapi dengan lampu hazard Untuk keadaan darurat Oh iya, untuk shock depannya itu bisa dilihat ya teman-teman Dia masih pakai telescopic ya Oke deh, apalagi teman-teman Oh, jangan lupa ini juga full digital speedometer Teman-teman yang tentunya akan lebih informatif Dan dilengkapi juga dengan ship timing light Ya, memudahkan pengendara memperoleh performa optimal Wuh, keren banget ya teman-teman Demikian hasil liputannya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan share Dan subscribe juga youtube ini So, gue Gejod Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya